Saya mau bertanya pada ahli, untuk kasus 340 ini kan pembunuh berencana, itu seharusnya kalau modu ahli bagaimana? Harus ada motivasi atau bagaimana? Jadi kalau 340 namanya pembunuhan berencana, dia sudah punya rencana, dia sudah punya offset, dia sudah punya actus reus, dan dia sudah punya mens rea. Sebelum kejadian dia sudah tunggu-tunggu tuh, ingin membunuh tuh, sudah dia tunggu-tunggu. Berarti sudah ada rencana ya? Sudah ada rencana mah, kalau tersangkanya tidak mengenal sama korban, apakah mungkin itu ada rencana? Tidak bisa ada pembunuhan berencana. Tidak mungkin. Oke, yang kedua saya tanya, ini menyangkut masalah pemerkosaan, kita kembali. Untuk mengetahui, ini kan katanya anak di bawah umur, seharusnya kan penyidik itu menengkapi minimal ada akte kelahiran, kan begitu kan? Ya. Sudah itu juga untuk mengetahui dia terjadi pemerkosaan, sepengetahuan saya ya, selama saya menjadi udutu militer itu, saya harus lebih jeli. Contoh, saya bilang minimal sperma itu harus dites, DNA-nya. Menurut ahli bagaimana? Harus kan? Tidak bisa dong. Nah, menurut ahli sendiri ini, ahli ini kan menurut saya, ahli orang yang luar biasa pengetahuannya. Berarti apa dilakukan oleh penyidik yang selama ini, oke kita tidak menyalahkan penyidik, disini kita untuk memperbaikin penyidik. Menurut ahli kesimpulannya, apa yang kami tanya tadi, ada kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini? Iya. Ada? Ada. Ada ya? Ada. Tidak ragu saksi ahli mengatakan ya? Tidak. Oke, terima kasih.